Terima kasih Is there the final confirmation Everything about my ticket Ya, ya, later, later Gitu aja Saya udah lembut bicaranya, tapi Bicara disana sepatah dua kata Berapa orang waktu kesana? Saya berangkat dari Indonesia dua Dengan asisten, lucunya lagi Asisten lolos Asisten saya sekarang di Hongkong Lolos, asisten keluar Saya pikir karena saya di belakang asisten Saya lolos juga, saya gak lolos Nah, perbedaannya apa? Coba asisten dengan saya Kenapa dia yang lolos, kenapa saya tidak Jadi spekulasi-spekulasi banyak Makanya ketika baru datang saya Baru datang landing di Jakarta Saya langsung dijemput di Imigrasi Jakarta Sebelum keperangkatan itu, apakah ada imbauan? Kalau ada asal-asal tentu Tokoh publik yang dari Selamat, bagaimana ada? Imbauan gak ada Yang saya tahu setelah sampai di Hongkong Ternyata Beberapa hari sebelumnya Tokoh-tokoh agama dipulangkan secara langsung Contohnya Gus Miftah Langsung diusir pada malam harinya Nah, saya punya teman namanya Ustadz Farid Saya tanya berapa kali ke Hongkong Many times, sudah banyak kali Nah, di bulan ini dia diusir Gak boleh Padahal dia sudah sering kali Nah, apakah memang ada kebijakan Ustadz gak boleh masuk Hongkong? Karena memang sekarang kondisinya lagi rusuh Dan banyak demonstrasi Gak tahulah Tapi yang jelas Seandainya dikasih jawaban yang tepat aja Sama pihak imigrasi Kita bisa menerimanya Kalau cuma sekedar immigration reason Spekulasi yang berkembang Repusal natis Disana sepat berapa lama? 7 jam 7 jam Apa yang di saat penan itu apa yang diberikan dari pihak Hongkong? Apa banyak pertanyaan atau apa? Pertanyaan-pertanyaan, iya Pertanyaannya dikit aja Pertanyaan Habis pertanyaan langsung saya dibawa ke ruang isolasi Udah sendiri aja Gak ada siapa-siapa Sendiri aja Cuma dari KJR ada yang nelfon Ada yang video call Mohon maaf, belum bisa bantu Itu aja Dengan izinan seperti ini apakah membawa dampak Cisi trauma gak sih untuk next? Banget Dalam studi perjalanan Gak lagi saya mau datang ke Hongkong Gak mau lagi saya Kalau melihat perlakuan Kita diperlakukan seperti tahanan Seperti tahanan? Iya, seperti tahanan No communication Dompet saya disitat Stas saya yang kecil disitat Ikit pinggang dibuka Semua peralatan diambil Yang ada cuma handphone boleh dipegang Besok siapa-siapa yang mengundang Dia harus jemput saya ke Indonesia Saya gak mau lagi diperlakukan seperti Tahanan Seperti orang yang gak punya perasaan dan lain sebagainya Harapan untuk kedepanan Saya ingin Indonesia itu punya posisi tawar yang bagus Posisi tawar dan dihargai kalau ngomong gitu loh Yang kedua Untuk para ustad yang akan berangkat ke luar negeri Harus lebih berhati-hati Karena memang Walaupun surat semua jelas Dokumen jelas seperti saya Belum tentu bisa Masuk ke satu negara Kalau sudah ditetapkan sebuah arasan Immigration Reason Yang ketiga adalah Mungkin ini ujian dakwah buat saya Karena selama ini saya belum pernah mengalami pencekalan Artinya ini ujian kesabaran Mudah-mudahan dakwah ke depan Lebih istiqomah dan lebih sabar Selamat menikmati